Politisi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Yunus Wonda mempertanyakan statement Menkopol Hukam Mahmud MD terkait Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selalu gagal melakukan audit dan memeriksa keuangan di Papua sehingga mendapat predikat disclaimer. Penyampaian Mahmud sebagai Menkopol Hukam yang menyebut Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI yang selalu gagal melakukan audit dan memeriksa keuangan di Papua sehingga mendapat predikat disclaimer dianggap Yunus Wonda sangat keliru. Pasalnya sejak tahun 2014 sehingga 2021 Papua selalu mendapat wajar tanpa pengecualian dari BPKRI. Politisi Partai Demokrat itu yang dikenal sebagai loyalis Gubernur Papua Lukasenembe dengan tegas meminta Menkopol Hukam untuk menjelaskan di tahun berapa Provinsi Papua mendapat predikat disclaimer. Yunus Wonda juga meminta agar Menkopol Hukam Mahmud MD untuk menelur suri pernyataannya sehingga tidak ada opini di tengah masyarakat Papua. Ini saya harus perlu jelaskan. Pertama bahwa sejak Pak Lukasenembe dilantik sebagai Gunung Papua di 2013-2014 mulai, posisi pemerintah korupsi Papua mulai dari hasil pemeriksaan dari tahun 2014 sampai hari ini yang terakhir 2020. Itu kami terima, saya sebagai pimpinan DPR, menerima di dalam ruang sidang pari keuangan. Dari Kota Jayapura, Omega Bat Korombual, Ainus Jayapura melaporkan.